Presiden PKS Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukumnya, Sohibul Iman dimintai keterangan terkait laporan Fahri Hamzah atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Setelah hampir dua jam, Presiden PKS Sohibul Iman akhirnya keluar dari gedung disres krimsus Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 11 pertanyaan yang dilontarkan penyidik dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Selesai pemeriksaan, Sohibul Iman didampingi kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan fitnah maupun pencemaran nama baik. Sebelumnya, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul 8 Maret lalu atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Fahri sempat akan mencabut laporannya namun niatnya tersebut dibatalkan. Berjalan sangat lancar ya dan tadi saya ditanya kurang lebih sekitar 10 ya, 10-11 pertanyaan terkait dengan kasus terkait dan semuanya sudah saya jawab ya sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, saya percaya bahwa Polri insya Allah bekerja sangat profesional ya, karena itu saya sangat punya optimisme lah ya terkait kasus ini ya, karena kasus ini adalah delik aduan yang mana pelapor itu pada tanggal 14 Mei sudah mencabut.